Banyak orang ancur, ikut Tuhan di tengah jalan ancur. Kenapa? Karena terlalu banyak cari puji-pujian manusia. Berharap orang ini puji, ini puji. Aduh, orang akan puji begitu tuh tumbang, saudara-saudara. Sebab orang yang tahan uji menurut Alkitab itu adalah orang yang dipuji Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi ada ayat di mana Tuhan puji orang. Jadi yang tukang makam puji harus dengar ini ayat supaya berhenti makam puji. Saya baca 2 Korintus 10 ya, mulai ayat 16 deh. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ini omong bicara pelayanan ya. Ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dia ngomong pelayanan di ayat 16. Ada orang yang pelayanan disini. Ada kita disini wilayahnya sudah masing-masing. Tetapi kita bukan bermegah karena wilayah pelayanan kita. Oh yang ini sempit. Yang ini luas. Yang ini kecil. Yang ini besar. Bukan itu. Makanya dia pakai ayat 17 itu dimulai dengan kata tetapi. Tetapi. Untuk mengkontraskan orang yang suka bermegah karena. Oh gereja saya lebih besar. Gereja saya lebih bagus. Ya. Gedung kami lebih mewah. Fasilitas kami lebih canggih. Ini kemegahan-kemegahan yang keliru. Ya. Kata siapa? Bahwa ada puji-pujian kalau gerejanya tambah besar. Lalu gara-gara tambah besar. Mendongkrak percaya dirimu. Lalu engkau menganggap gerejaku terbesar. Gerejaku terkomplit. Fasilitas paling mewah. Lalu aku paling hebat. Salah. Jangan bermegah disitu. Jangan bermegah yang model begitu. Termaksud yang di luar gereja juga. Jangan bermegah karena engkau punya pangkat. Ya. Saya lihat beberapa orang. Makan puji sekali kalau dia dekad dan pejabat. Dia pikir dia suhebat. Nah berdoa banyak kalau itu pejabat naik ulang. Ya. Berdoa banyak kalau supaya itu pejabat terpilih lagi. Dia tidak tertilih lagi lu ujung-ujung. Roso dan dada juga. Ya. Jadi jangan makan puji yang begitu-begitu. Jangan sok-sokan yang begitu-begitu. Takutnya pejabat pun jantung stop. Dia mati. Lujuh abis. Karena terlalu banyak bergantung kepada manusia. Termasuk jemaat juga yang terlalu idolakan pendeta tertentu. Pendetanya mati juga. Jemaatnya mulai bingung-bingung. Nah makanya. Dalam pengiringan kita nih. Kita bermegah karena apa? Manusia dan karya-karya manusia itu atau Tuhan. Paulus ajar kita melalui data pembanding ini ya. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi. Barang siapa bermega. Hendaklah ia bermega di dalam Tuhan. Ayat 10. Sebab bukan orang yang memuji diri. Yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sedara lihat disini. Orang yang dipuji Tuhan. Itu yang tahan uji. Bahkan ada hamba Tuhan bilang. Sebaiknya kita hamba Tuhan ini lebih banyak dihina. Itu jauh lebih baik. Daripada terlalu banyak dipuji. Ya kalau orang puji dengan tulus. Kita tidak ada masalah ya. Tetapi. Kalau orang kebanyakan dihina. Itu dia tambah kuat. Daripada orang puji. Cantik. Tante semua masuk di bakal lo meja. Tante selupa. Kalau tante ada anak empat ya. Anak ada makan ada susah. Tante dapat puji. Tante juga mulai bikin diri. Lebih dari gadis muda. Yang belum pernah melahirkan. Biasa orang makan makan puji itu. Saya sudah doakan banyak orang bahasa lingku. Hanya gara-gara itu. Tantanya dipuji. Ada juga om-om tua-tua. Tidak tahu diri. Dipuji. Om ini muka kelihatan tua. Itu langsung om bilang. Memang om ini minum faloak. Jus faloak. Haleluya. Dengan jus apa gitu. Makanya om tidak kelihatan tua. Woi om. Dengar dong loh. Aduh om. Om ke tanah sume nuju masuk tanah. Tak usah percaya puji-pujian. Yang berujung. Om percaya diri lebe-lebe. Akhirnya om punya harta. Uang pensiun. Sertifikat tanah gade. Hanya gara-gara. Perempuan puji. Son kelihatan tua. Om cetramu itu bukan samerlek. Kalau bisa piloks, om piloks. Itu masalah tuh. Iya kan banyak orang kan makam puji. Makanya. Anak-anak Tuhan yang sudah betul-betul belajar beriman. Dan dia ingat ini. 2 Korintus 10 ayat 18. Yang berbunyi sebab bukan orang yang memuji diri. Yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sudahlah urusan saya jaga kekudusan. Hidup hubungan pribadi dengan Tuhan tetap kencang. Melayani Tuhan sepenuh hati. Kalau Tuhan kirim orang-orang sesama. Yang dipimpin roh kudus. Itu biasanya pujiannya benar tuh. Itu pujiannya asli. Mereka bilang. Aduh ini begini, begini, begini. Itu tulus. Tapi ada orang-orang munafik. Yang dipakai setan. Yang pujinya tidak tulus. Ya, pujinya seperti pujinya. Apa ya? Orang-orang yang pernah puji Tuhan Yesus. Tapi pujinya tuh tidak benar, sudara. Saya ingat satu kali orang puji Tuhan Yesus. Woy, pujiannya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tahu. Ini orang-orang ini pembohong besar. Aduh, saya agak lupa deh ayat di mana. Tapi kalau saya cari dapat, ya puji Tuhan lah. Ah, ini dia. Matius 22 mulai ayat 15. Ini contoh saja ya. Orang-orang yang jenis ini. Ini hati-hati kalau ada di sekeliling kita ya. Ini saya mau kontraskan antara puji-pujian manusia dan puji-pujian dari Allah. Karena target kita kan dipuji Allah. Bukan dipuji manusia. Ya. Kalaupun manusia, manusia yang dipakai Allah. Sehingga puji-pujiannya tuh tulus. Menyemangati kita. Memotivasi kita untuk maju. Nah, itu good. Tapi kalau yang kayak begini. Matius 22 ayat 15 digatakan. Kemudian pergilah orang-orang farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus. Dengan suatu pertanyaan. Saudara-saudara sepawai kalimat ini. Mereka berunding bagaimana mereka dapat apa? Menjerat Yesus. Dengan suatu pertanyaan. Jadi mereka mau bertanya. Bukan karena ingin tahu. Nah, saya melayani tanya-jawab nih. Ada orang yang tanya tuh ingin tahu. Tapi ada yang tanya tuh hanya menjerat. Nah, kalau ini jenis menjerat. Tapi menjeratnya dimulai dengan apa? Mereka suruh murid-muridnya datang bertanya. Dimulai dengan puji-puji Tuhan. Anam belas. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian. Bertanya kepadanya guru. Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Saudara lihat. Puji-pujiannya. Engkau jujur. Jujur mengajar jalan Allah. Tidak takut siapa-siapa. Tidak cari muka. Sebenarnya ini semua memang ada pada diri Yesus. Jujur. Jujur mengajar jalan Allah. Tidak takut orang itu. Itu Tuhan Yesus banget tuh. Ya kan? Tidak mencari muka itu benar. Tapi persoalannya yang mengeluarkan puji-pujian ini. Dengar. Yang mengeluarkan puji-pujian ini. Bukan dari hati yang dipimpin Rauh Kudus. Bukan dari hati yang tulus. Bukan dari hati yang dipimpin Tuhan. Untuk menyemangati sesama. Bukan. Ini hati busuk. Hati munafik. Hati penipu. Saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Ayat 17. Mereka lanjutkan. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak. Kepada Kaisar. Atau tidak. Kan tujuannya mau jebak. Yesus salah jawab. Dituduh Yesus lawan pemerintah. Kan begitu. Tapi ayat 18. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi Yesus mengetahui. Garis bawah. Kejahatan hati mereka. Nah ini nih. Ada orang yang mulutnya manis. Hatinya jahat. Hati-hati ketemu. Rekan bisnis kayak begini. Saudara-saudara. Hati-hati ketemu. Orang seperti ini. Apalagi sampai pacaran dengan orang begini. Dia puji adik-adik pun rambu tuh. Sama kemarungga muda yang baru keluar. Teman-teman subur gitu lah. Segar adik pun rambu. Ke marungga muda. Bayangkan kayak kelor muda. Adik justru goyang kepala. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tetap kiri pohon marungga kan. Karena adik memang pohon marungga sebenarnya. Masaudara lihat disini. Dia bilang. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata. Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik. Haleluya. Anda lihat itu. Orang-orang munafik. Hati jahat. Makanya jangan terlalu makam puji. Dengar baik-baik nih. Jangan makam puji. Saya pribadi memang sudah mendisiplinkan diri ya. Lu mau puji apa. Saya tidak peduli. Dan memang hari-hari ini saya lebih banyak kena maki. Aduh. Beta nikmatin sekali ini keadaan. Karena Beta justrupa malas. Karena puji. Beta tersuka. Tak usah lah. Soalnya penting. Orang-orang makam puji. Beta lihat tumbang. 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 Makanya Tuhan bilang. Orang yang tahan uji itu bukan orang yang puji diri. Tapi orang yang dipuji Tuhan. Haleluya. Jadi. Bagaimana orang dipuji Tuhan. Ya orang yang melayani Tuhan dengan setia. Sekalipun ada pencobaan. Ada tantangan. Dia tetap berkata. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali bertobat tetap bertobat. Sekali melayani tetap melayani. Sekali melangkah. Saya tidak akan balik belakang lagi. Begitu. Dengan apa? Dengan kekuatan roh kudus. Dengan roh pentakosta itu. Dengan verman Allah. Kita maju terus. Ya. Itu paling penting. Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu. Bapak Ibu. Jemaat. Orang percaya. Dimanapun Anda berada. Mari. Cari puji-pujian dari Tuhan ya. Dengan cara melayani Tuhan. Sekalipun ada tantangan. Persoalan. Saya suka ini firman dalam Yohanes 12. Ayat 26. Itu firman mengingatkan kita. Sudara-sudara tentang. Bagaimana Tuhan menghormati orang yang melayani Allah. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku. Ia harus mengikut aku. Dan dimana aku berada. Disitupun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Ia akan dihormati Bapak. Nah ini gara-gara ini ayat. Saya tidak peduli hormat manusia. Saya tidak penting. Makanya saya khutbah itu hantam-hantam saja. Sampai ada yang bilang. Pak Mel ini khutbah saya pergi cari masalah. Oh iya. Jujur saja. Saya cari masalah dengan anak-anak setan. Saya memang cari masalah. Kalau tidak ada lagi yang bicara kebenaran. Aduh kita punya konteks saya. Misalnya di NTT ini yang kantong Kristen. Kalau kita tidak bicara keras. Dunia tambah jahat. Yang mengaku beragama Kristen aja peng jahat. Bikin dosa kiri kanan. Saya lihat tuh. Ada suami datang cerita ke saya. Istrinya sudah anggap ini Bapak di kantor ini kayak orang tua gitu loh. Dianggap kayak orang tua. Lalu Bapaknya karena suka kasih kerjaan. Jalan dinas. Blah-blah. Ujung-ujung Bapaknya minta tidur. Ya. Minta selingkuh. Memang Bapak hati binatang. Betul-betul Bapak begini. Ya pejabat. Oknum pejabat. Tolong-tolong orang. Ujung-ujung mau tidur dengan bini orang. Ini kan bukan manusia hati manusia. Ini manusia hati hewan. Hati binatang. Kan saya sudah bilang. Hanya binatang saja. Yang lihat binatang lain punya pasangan. Dia mau sapu semua. Itu manusia hati binatang tuh. Lalu kalau mereka tampil. Lalu pidato. Omong Tuhan punya nama. Itu saya rasa-rasa mau. Aduh ini kalau bila ada acara beta hotba. Lu ada. Beta injak lu betul-betul. Munafik setan pakai. Tapi lu ada. Barogo kiri kanan ada. Mau rampas orang. Pumbini mau begini. Begitu tolong orang. Tapi tidak tulus. Ada udang dibalik batu. Tapi kalau ngomong. Oh Yesus Kristus Tuhan. Lu pikir Tuhan Yesus senang. Lu lihat ini ayat-ayat nih. Orang puji-puji Tuhan. Tuhan bilang apa? Hatimu jahat. Kamu ngomong Tuhan bohong. Lu jangan omong-omong Tuhan deh. Ujung-ujung penjahat begitu. Termaksud. Saya juga kalau ngomong begini. Saya hantam dengan pendeta sekaligus juga. Kenapa? Karena supaya jangan pikir saya nih. Oh pendeta sedang serang pemerintah. Oh tidak. Saya bicara oknum-oknum kurang ajar. Yang dipakai setan. Yang lagi masuk ke dalam pemerintahan. Yang lagi masuk ke dalam gereja. Dan dua-dua kubu ini kan urus banyak orang. Gereja urus jemaat. Pemerintah urus rakyat. Rakyat dan jemaat. Itu juga tidak bisa dipisahkan. Nah kalau diurus oleh setan-setan ini. Ya rusaklah. Ya. Saya tahu ini live di Radia. Nanti saya posting lagi di Youtube lagi. Di Facebook juga nonton. Memang saya sengaja kok. Saya sengaja. Lu mau kenapa? Betta sengaja. Betta juga tidak bisa bilang. Oh saya tidak sengaja. Oh tidak. Saya sengaja. Tidak sengaja apa? Sengaja. Harus sengaja. Masa hot pak kok. Saya tidak sengaja. Saya hot pak. Tidak. Saya sengaja. Supaya tahu bahwa. Memang saya sengaja. Pasti banyak juga. Tadi malam saya ketemu orang lagi. Mereka bilang. Banyak nih yang ibarat apa sniper. Lagi tunggu Pak Mel jatuh aja. Mereka mau tembak Pak Mel nih. Pak Mel jatuh. Maka mereka akan senang. Mereka bilang Betta tahu itu. Betta tahu. Betta tahu. Ya. Dan Betta juga. Karena Betta tahu ya. Betta kuat berdoa aja. Dan karena kuat berdoa itu. Roh Kudus kasih keberanian. Beritakan Injil. Kalau saya tidak kuat berdoa. Sudah banyak orang yang ser-ser lagi. Berharap kejatuhan kami. Lalu saya juga tidak kuat dengan Tuhan. Hancurlah. Pasti hancur. Tapi saya tidak akan berhenti. Bicara keras. Akan tambah keras. Tambah keras. Tambah keras. Pokoknya istilah saya di Kupang. Betta hot pak. Jangan. 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 Dan yakin kalau saya ingat itu. Roh Kudus yang kasih ingat. Begitu ya. Jadi ingat. Tahu sama kampuji dengan dunia. Melayani Tuhan. Orang yang dikatakan barang. Siapa melayani aku. Ia akan dihormati Bapak. Haleluya. Tidak peduli talenta kita beda-beda. Bapak Ibu cemangat. Khusus yang mau mengasihi Allah ya. Khusus yang mau. Sadar diri. Anda orang berdosa. Dan Anda mau datang kepada Yesus. Anda rasa. Aduh. Hidup ini singkat sekali. Kalau kita tidak pakai baik-baik. Kita mati suatu saat. Masa nyerahkan. Nah orang kalau begini mantap. Karena pertobatan sejati itu dimulai. Dari sudut pandang manusia. Itu dimulai dari kesadaran. Dia mulai merenung. Sudah umur berapa sekarang? Masa mabok terus. Selingkuh terus. Nonton film porno terus. Percaya arwah terus. Sudah umur berapa ini? Masa selingkuh terus. Dari istri tidak tahu. Sampai istri dapat tangkap basah. Tetap aja masih selingkuh. Istri tidak mau cerai. Karena ingat firman. Dan hanya ingat anak-anak. Andai kata dia tidak ingat firman. Dia tidak ada anak. Dia sudah ada angka buang. Laki-laki model begitu juga. Dia pasti lari juga. Tapi bersyukur ya istri-istri. Saya lihat banyak istri-istri yang disakiti itu. Mereka bertahan sekali. Mereka bilang. Kami akan hanya ingat Tuhan saja Pak. Dan anak-anak. Ada juga bapak-bapak yang menjadi pihak korban juga. Istrinya. Aduh. Buntiana punya anak nona nomor tiga kayaknya. Jahat sekali. Perempuan. Tahu model apa? Dia sama kayak perempuan Samaria di Parigi Yaakub. Tapi yang sebelum bertobat. Kalau dia bertobat ya puji Tuhan. Tapi dia kayak perempuan Samaria di Parigi Yaakub. Di Ones Ampat yang belum bertobat. Dia kayak piala bergilir. Itu dari satu laki-laki ke satu laki-laki. Sama kayak piala bergilir. Gas track sapeda. Piala kelurahan itu. Dari satu tangan ke satu tangan. Dari satu tangan ke satu tangan. Heran sekali manusia begini. Saya kenapa omong lengkap. Karena biasanya saya kalau omong ini. Ibu-ibu yang jadi korban. Ada bapak-bapak WA saya. Bapak kami juga ada yang jadi korban. Ya ini saya ingat. Saya seomong. Ya sudah ya. WA saya lagi ya. Itu sudah ya. Kiranya hotbah saya pagi ini memberkati Anda. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita tanya jawab. God bless you. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Kita diberkati. Kita dikuat.